Bagal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Temangkung dalam Pilkada 2024, Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat, atau yang dikenal dengan Bawo Fuad, melakukan sosialisasi ke sejumlah pasar tradisional. Dalam kesempatan tersebut, pasangan koalisi hebat mantap tersebut, jika terpilih nanti menjanjikan akan menata pasar lebih baik. Salah satu pasar yang disambangi oleh pasangan Bawo Fuad adalah pasar tradisional Kliwon Temangkung. Di tempat ini, pasangan Bawo Fuad beserta tim suksesnya menyempatkan berinteraksi langsung dengan para pedagang dan pembeli. Keduanya mendengarkan langsung keluhan-keluhan para pedagang pembeli terkait kondisi pasar saat ini. Dalam kesempatan tersebut, pasangan koalisi hebat mantap ini juga memberikan bahan-bahan sosialisasi seperti stiker dan cindra mata lainnya. Rombongan juga nampak menyempatkan berbelanja dan mencoba berbagai macam jajanan pasar. Bakal calon Bupati Temangkung, Heri Ibnu Wibowo mengatakan, kondisi pasar tradisional saat ini cukup memprihatinkan. Kala bersaing dengan pasar daring atau online. Selain itu, banyak pula bangunan pasar yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, pendataan pasar agar lebih baik dan kembali meramaikan pasar tradisional menjadi salah satu visi pasangan Bawo Fuad jika nantinya terpilih. Kondisi pasar, maka keperhatian kita terkait dengan pasar yang online ini. Semaranya sudah mengarah di berbagai produk dari pasar ini. Harapan kami ingin, kehadiran kami berdua, ingin mensupport bagi para pedagang agar satu, berkait dengan kenyamanannya, baik pedagang dan pembeli. Kalau pembelinya nyaman, ini jelas juga akan meramaikan kondisi yang ada di pasar ini. Pengen pasar ini tak direceh, pengen pedagangnya dapat rezeki yang banyak, yang berkah barokat, dan juga kepingin pembelinya pun juga nyaman. Jika pembeli tidak hanya sekali dua kali, tapi akan menjadi lengganan dari para pedagang yang akan di pasar ini. Apakah kondisi pasar di Kabupaten Temanggung menjadi visi dan misi utama juga buat pasangan Bawo Fuad? J, ini menjadi salah satu visi kami, dari visi kami, ini menjadi visi dan jadi program kami untuk pasar ini kita bangkitkan kembalilah. Pasar tradisional, tradisional ini, ini ingin untuk dibuat yang lebih baik lagi tentang kebersihannya. Sebenarnya ini kan kalau kita lihat kan masih kotor ini, hingga pedagang dan mungkin pembeli pun juga tidak nyaman. Pasar tradisional harus ramai, harus bersih. Dengan fasilitas harus diperbaiki dan dibuat senyaman mungkin untuk pedagang maupun pembeli. Dian Setiawan, Temanggung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!